Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Jurnal Model Pengukuran Kualitas Layanan dalam Analisis Komparatif dan Aplikasi di Industri Penerbangan. Di sini ada sesendiri Imam Faizal dan kemudian ada Pak Aditya Wianto dan ada Pak Fadil Sepiawan, kemudian Pak Pandu Ahmad Isan. Untuk pengukuran kualitas pelayanan pada maskapai penerbangan sendiri, industri ini pertama kali dikembangkan oleh Civil Aerial Attack Board yang dikembangkan oleh Douglas N. Miller 1974 yang merujuk pada Jordan 1970 sebelum diregulasikan seperti sekarang. Dari perspektif maskapai penerbangan penumpang sendiri, penelayanan kualitas pelayanan di bidang AK. Demik pertama kali tersemin dalam tulisan jurnal Kernei pada 1926. Di sini kita akan membahas tiga cara perhitungan pelayanannya serta penelitian dan kesimpulannya. Sama ada surfqual, layanan dan kualitas, kemudian surfperf, layanan dan performa, service and performance, airqual, airline quality, kualitas penerbangan, serta penelitian dan kesimpulannya. Surfqual sendiri, kualitas dan layanan adalah pengukuran kualitas yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ekspektasi layanan dan kinerja yang dibagi menjadi lima dimensi skala surfqual, meliputi tangible value, kondisi fisik, fasilitas dan penampilan staff, keandalan, kepercayaan bahwa organisasi akan memberikan apa yang dijanjikannya, ketanggapan, kemauan organisasi dan karyawannya untuk secara proaktif menangani kebutuhan pelanggannya, jaminan kemampuan organisasi dan karyawannya untuk menanamkan kepercayaan di antara para pelanggannya, serta empati dan juga filosofi dan praktik organisasi untuk merawat pelanggannya. Model surfqual sendiri sekarang sedang diterapkan di seluruh industri untuk mengukur kualitas layanan dengan lima dimensi, 22 item, dan disajikan dalam skala likar 7 poin. Surfqual pada dasarnya mengukur kesenjangan dalam ekspektasi dan persepsi layanan yang ditawarkan kepada pelanggan dalam industri seperti layan perbankan, telepon, serta perbaikan dan pemeliharaan. Di sini lima dimensi tadi akan mengaruhi pelayanan yang diharapkan, serta pelayanan yang dirasakan, yang keduanya akan mengaruhi kualitas pelayanan yang diharapkan. Surfqual sendiri mendapatkan kritik dari beberapa kritikus yang menunjukkan bahwa model tersebut memberikan pelayanan umum kualitas layanan dan tidak dapat diadopsi di seluruh industri karena tidak membahas masalah secara khusus. Dalam industri penerbangan juga kritikus mencatat bahwa model surfqual bukanlah instrumen pengukuran kualitas layanan yang tepat karena tidak mempertimbangkan aspek kualitas layanan mas kapal tertentu. Yang kedua, tidak menangkap kejadian yang terjadi kepada pelanggan ketika berinteraksi langsung dengan staff reservasi boarding, kabin, mas kapal, penanganan bagasi, dan lainnya. Saya akan lanjutkan, yang berikutnya adalah surfwork, layanan dan performa. Surfwork merupakan adopsi dari model surfqual, di mana merupakan penyimpangan utama dari surfqual karena hanya mengukur kinerja atau perseptif pelanggan tentang kualitas layanan dan bukan harapan mereka dari layanan yang ditawarkan. Model surfwork memiliki arti penting, yang pertama mengurangi jumlah item dalam skala pengukuran sebesar 50%, yang kedua menjelaskan lebih banyak variasi dalam pengukuran kualitas pelayanan dengan menggunakan skala item tunggal. Kemudian, model surfwork sudah digunakan di empat industri. Yang pertama, industri perbankan, pengendalian hama, jasa makanan, dan industri dry cleaning. Lanjut. Model surfwork ini hanya mempertimbangkan hasil kinerja dari penyampaian layanan dan tidak memperhitungkan harapan pelanggan sebelum memanfaatkan layan tersebut. Skala tersebut menggunakan lima dimensi kualitas layannya yang sama, seperti surfwork, yaitu tangible, keandalan, tanggapan, jaminan, dan empati. Surfwork telah terbukti menjadi alat yang lebih baik dalam mengukur kualitas layanan di industri penerbangan. Namun, model tersebut telah dikritik oleh banyak ahli karena terlalu umum dan tidak cukup mampu untuk menangkap dan mengukur dimensi spesifik industri, misalnya persepsi kualitas layanan oleh penumpang maskapai penerbangan. Dan studi kasus di model surfwork di kekosan penerbangan di AS dan Korea, hasilnya menunjukkan bahwa faktor yang dapat menyebabkan penerbangan ulang pada maskapai yang sama, jadi untuk penumpang AS itu ada keandalan dan empatinya, kemudian kalau untuk penumpang Korea, faktor pentingnya ada di keandalan dan resiko keseluruhan. Dan selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model airqual atau kualitas penerbangan. Jadi untuk model ini dikembangkan oleh EKTL pada tahun 2005, diadaptasi dari model surfwork untuk mengukur kualitas layanan maskapai penerbangan di Republik Turki, Sipus Utara. Lalu pada tahun 2008, Naderi et al. berpendapat bahwa model tersebut harus dapat digunakan dalam pengaturan budaya yang berbeda. Kemudian pengembangan dan penerbangan airqual semakin memperkuat keyakinan bahwa pengukuran kualitas layanan harus memiliki konteks dan budaya yang spesifik. Lalu metode pengukuran yang dikembangkan sebelumnya seperti surfwork atau surfwork tidak spesifik industri. Dan airqual ini mendapatkan pengukuran kualitas karena konteksnya spesifik industri. Yaitu hanya untuk pengukuran kualitas layanan di maskapai penerbangan. Terima kasih. berpendapat bahwa skala yang relevan harus digunakan dalam penelitian untuk membangun dimensi baru yang tertanam dalam latar budaya. Lalu model airqual ini merupakan pengembangan dari model surfqual dan surfperf di mana keduanya memiliki penilaian berbasis proses kualitas layanan dan diterapkan di seluruh industri. Lalu airqual ini mengadopsi hanya untuk dimensi kualitas layanan maskapai dan terdiri dari lima dimensi spesifik industri. Yaitu dari pertama wujud maskapainya, lalu terminal, personil, empati, dan citra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Pandu. Oke, dari penelitian yang telah dilakukan dengan sumber data menggunakan data primer yang didapat dengan penyebaran questionnaire kepada 108 sampel penelitian yang di mana dari 108 sampel tersebut, sebanyak 118 di antaranya, datanya lengkap dan relevan dengan penelitian. Questionnaire ini terdapat beberapa pertanyaan yang di mana terbagi menjadi 7 pertanyaan tentang tangible, 5 pertanyaan tentang reliabilitas, 5 pertanyaan tentang responsivitas, 5 pertanyaan tentang empati, dan terakhir 5 pertanyaan tentang jaminan. Questionnaire ini menggunakan skala laykat 5 poin untuk memurangi frustasi responden dan diingatkan tingkat dan kuatitas respons dari responden. Hasil questionnaire yang telah dilakukan menunjukkan rata-rata nilai dari item tangible adalah sebesar 3,49 poin, dengan nilai currency base alpha sebesar 0,912, rata-rata nilai dari item reliabilitas adalah sebesar 3,87, dengan nilai currency base alpha sebesar 0,903, rata-rata nilai dari item responsivitas adalah sebesar 3,74 poin, dengan nilai currency base alpha sebesar 0,895, rata-rata nilai untuk item empati adalah sebesar 3,35, dengan nilai currency batch alpha sebesar 0,907 dan rata-rata nilai item jaminan adalah sebesar 4,004 poin dengan nilai currency batch alpha sebesar 0,907. Tingkat reliability dapat dikatakan ideal karena nilai yang dicapai adalah ditemukan 0,881 dengan currency batch sebesar 0,881 yaitu lebih dari 0,7 dan karenanya hasilnya ini dapat diandalkan. Pada matriks korelasi juga menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan dan loyalitas dari pelanggan itu sangat berkolerasi dan juga adanya korelasi yang kuat antara daya tanggap dari maskapai dan kepuasan pelanggan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu di mana perusahaan penerbangan di India sedang berjuang untuk mempertahankan pelanggan mereka dan meningkatkan pasar-pasar dalam industri yang sangat kompetitif. Akibatnya mereka harus fokus pada peningkatan kualitas layanan untuk mempertahankan serta memperluas basis pelanggan dari maskapai. Dalam studi percontohan ini, meriksa pengukuran konstruksi kualitas layanan menggunakan skala surf-proof lima dimensi yang terdiri dari tangible, realibilitas, responsivitas, jaminan, dan juga empati dan menemukan korelasi kuat antara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan dalam konteks maskapai penerbangan berbiaya rendah yang beroperasi di India. Ukuran realibilitas untuk lima dimensi kualitas pelayanan menunjukkan dari transport alpha yang sangat tinggi yaitu 0,881 itu lebih dari batas minimal yaitu 0,7. Mungkin sekian dari kelompok kami. Ada kelebihan dan turannya kami usapkan. Terima kasih.